Pemirsa jalur exit tol Brebes Timur, Jawa Tegah mulai dipadati kendaraan yang hendak kembali ke Jakarta. Kementerian Perhubungan memprediksi arus balik mulai terjadi pada hari ini. Selengkapnya kita bergabung dengan Cikal Mutazam dan jurukamera Ganda Monte serta pilot drone David Siwarani yang saat ini ada di exit tol Brebes, Jawa Tengah. Cikal, bagaimana situasi terkena di sana? Apakah ada peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan arus balik? Meskipun bukan dalam tergolong puncak dari arus balik, namun pada hari ketiga lebaran ini kami melihat sudah ada sejumlah pemundik yang kembali ke asalnya setelah mereka berterlebaran di kampung halamannya masing-masing. Dan ini kondisinya sementara masih ramai lancar, terutama dari kendaraan-kendaraan yang melintas dari kawasan Jawa Tengah dan seterusnya yang masuk ke tol Brebes Timur atau ke jalur Pantura Lama. Meskipun sempat ada sedikit antrian, namun seperti terlihat di belakang saya ini saat ini sudah mulai mengeluar karena memang saat ini petugas dari keamanan masih siaga. Kemudian kami juga tadi memantau bagaimana kondisi di tol Brebes Timur, exit tol Brebes Timur menuju ke kawasan Tegal. Ini masih ada sejumlah kendaraan yang menuju ke kawasan Jawa Tengah, artinya memang ada beberapa warga atau pemundik yang memilih untuk mudik hari ini karena meskipun ada antrian di exit gerbang tol Brebes Timur, namun tidak menyebabkan kemacetan yang padat atau kemacetan yang signifikan. Kemudian volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju ke gerbang tol Brebes, kemudian menuju ke jalur Lama Pantura, ini volumenya seimbang keramaiannya karena khusus untuk kendaraan besar seperti trup, kemudian bos antarprovinsi ini diarahkan untuk menuju ke jalur Pantura Lama sama dengan sejumlah kendaraan roda dua. Kami di sini melihat cukup banyak kendaraan roda dua yang melintas, mereka juga kami melihat pulang dari kemahalamannya dengan membawa barang-barang yang cukup banyak. Dan selain itu, ini juga menjadi fokus dari pihak keamanan yang tergabung dari TNI, kemudian kepolisian, diras perhubungan. Karena memang menurut prediksi dari Kementerian Perhubungan, arus balik ini akan dimulai pada H plus tiga lebaran atau tempatnya hari ini. Dan tentunya ini melihat situasi bahwa tren keramaian ini akan terjadi pada sore hari. Dengan demikian, peniagaan juga tetap dilakukan karena diprediksi atau dikhawatirkan nantinya semakin siang menuju sore, dan kemudian malam hari, volume dari kendaraan ini terus meningkat. Egan. Kau antisipasi apa yang dilakukan di sana untuk mengatasi penumpukan jumlah kendaraan nantinya? Persimpangan berbes timur ini, Egan, sempat menjadi simpul kemacetan yang begitu parah pada saat H minus, dan ini menjadi bahan evaluasi tersendiri dari pihak pengelola tol, kemudian kepolisian juga. Dengan demikian, ada beberapa langkah antisipasi yang dilakukan. Namun, langkah antisipasi ini dilakukan secara situasional mengingat gerbang tol berbes timur ini akan diperlukan hanya untuk mengambil kartu saja. Namun, tetap ada langkah-langkah yang dilakukan. Di antaranya adalah nantinya ketika antrian atau terjadi kepadatan volume kendaraan ketika volume kendaraan atau jumlah kendaraan ini tidak berbanding dengan lebar jalan, nantinya seluruh gerbang tol di berbes timur ini akan dikhususkan untuk kendaraan yang masuk ke dalam tol. Sementara, untuk yang keluar tol ini ditutup dan akan dialihkan, dikeluar tol di berbes barat. Apabila nantinya di berbes barat juga terjadi antrian yang panjang, artinya ada kepadatan dari kendaraan yang melintas di jalur pantura lama, nantinya kendaraan yang keluar tol dari berbes barat kemudian akan dialihkan ke pejagan. Dan kontrafol kemudian rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan, penambahan pintu tol di tiap gerbang tol menuju berbes ini seperti di pejagan, kemudian di berbes barat juga akan dioptimalkan. Namun, langkah atau antisipasi yang difokuskan saat ini tentunya adalah seperti saya sebutkan tadi, di mana gerbang tol dari berbes timur akan dikhususkan atau difokuskan dari kendaraan dari arah timur, dari arah tegal masuk ke tol berbes timur, semuanya akan diaktifkan. Dan sementara gerbang tol yang dipergunakan untuk keluar tol di berbes timur ini akan ditutup dan dialihkan ke gerbang tol berbes barat, kemudian di gerbang tol pejagan. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Cikal Mutazam langsung dari berbes, Jawa Tegah. Dan pemirsa kami akan kembali usai judah pada warna berikut ini.